I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed out Pertandingan Piala Dunia 2022 di babak 8 besar telah selesai dilaksanakan Empat tim sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2022 Kroasia yang berhasil menaklukkan Brazil lewat drama adu penalti dengan skor 4-2 Argentina yang sukses mengalahkan Belanda lewat drama adu penalti dengan skor 4-3 Maroko yang berhasil mempermalukan timnas Portugal dengan skor tipis 1-0 Serta Perancis yang sukses menundukan timnas Inggris lewat skor ketat 2-1 Dari deretan daftar top skor, striker Perancis yaitu Kylan Mbappe masih memimpin dengan koleksi 5 gol dan 2 asisnya Disusul oleh Lionel Messi di urutan kedua dengan catatan 4 gol dan 2 asis Olivier Giroudi peringkat ketiga dengan catatan 4 gol Sementara posisi 4 dan 5 ditempati oleh Alparo Morata dan Goncalo Ramos Yang masing-masing telah mencetak 3 gol dan 1 asis Ada pun posisi 6-10 masing-masing ditempati oleh Cody Gakpong, Marcus Rashford, Richard Lisson, Bukayusaka dan Ener Valencia Yang sama-sama telah mencetak 3 gol Berikut ini jadwal lengkap pertandingan semifinal Piala Dunia 2022 Semifinal pertama akan mempertemukan Argentina versus Kroasia Yang akan digelar pada Rabu 14 Desember pukul 2 waktu Indonesia Barat Live di SCTP dan Indosiar Pertandingan akan digelar di Lusail Iconic Stadium Semifinal kedua akan mempertemukan Maroko versus Perancis Yang akan dihelat pada Kamis 15 Desember pukul 2 waktu Indonesia Barat Live di SCTP dan Indosiar Pertandingan ini akan digelar dari Albaid Stadium Nah menurut kalian kira-kira negara mana saja yang akan lolos ke babak final? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys Terima kasih 7 dias